selamat menikmati 2. Kita harus menghafal bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 2. Pertama, kita bagi dua kelompok yaitu bilangan kecil dan bilangan besar. Bilangan kecil itu 1 sampai 4 dan bilangan besar adalah 6 sampai 9. Perhatikan, 1 kuadrat mempunyai satuannya 1 sama dengan 9 kuadrat. 2 kuadrat, bilangan satuannya adalah 4, sama dengan 8 kuadrat. Sedangkan 9 satuannya sama dengan 7 dan 6, satuannya 4 sama dengan 4. Sedangkan 5 satuannya pasti hanya 5. Sedangkan 0 pasti satuan dari 10 kuadrat. Sekarang, kita coba dengan contoh soal berikut. Akar dari 529. Kita pisahkan dua angka terakhir dengan angka yang di depan. Nah, angka yang di depan paling mendekati angka kuadrat dari 2. Jadi, kita taruh di sini 2. 2 kuadrat adalah 4. Jika kita kurangi 5 dikurang 4 adalah 1. Lalu, dari kedua angka yang kita pisahkan yang tadi, kita cukup melihat angka satuannya yaitu 9. Angka 9 kita dapatkan dari 3 pangkat 2 atau 7 pangkat 2. Kembali lagi ke sini, 5 dikurang 4 adalah 1. Sedangkan 1 lebih kecil dari 2. Maka, kita ambil yang angka kecil. Jadi, akar dari 529 adalah 23. Lalu, kita coba soal berikutnya, 2209. Kita pisahkan lagi dua angka yang terakhir dengan angka yang di depan. 22 paling mendekati angka 4 kuadrat atau 16. Jadi, kita tulis di sini 4. 4 kuadrat adalah 16. Lalu, kita kurangi adalah 6. Sama seperti tadi, yang mempunyai satuan 9 adalah 3 kuadrat atau 7 kuadrat. Karena di sini sisanya 6. Dan 6 lebih besar dari 4, maka kita ambil angka besar yaitu 7. Jadi, akar dari 2209 adalah 47. Nah, supaya lebih paham, kita coba dua soal lagi ya. 5184. Kita cari akar pangkat 2-nya dengan memisahkan 2 angka yang terakhir. Lalu, kita lihat 51 paling mendekati dengan angka kuadrat, yaitu 49. 49 adalah 7 kuadrat. Di sini kita tulis 49. Lalu, dikurang. 51 dikurang 49 adalah 2. Lalu, kita lihat di sini satuannya 4. 4 adalah satuan dari 2 kuadrat atau 8 kuadrat. Kembali lagi ke sini, 2 lebih kecil dari 7, maka kita ambil angka yang kecil yaitu 2. Jadi, akar dari 5184 adalah 72. Soal yang terakhir, akar dari 3364. Kita pisahkan 64-nya. 33 paling mendekati 5 kuadrat yaitu 25. 33 dikurang 25 adalah 8. Di sini satuannya 4. Sama seperti soal tadi, 4 adalah 2 kuadrat atau satuan dari 8 kuadrat. Karena sisanya adalah 8 dan 8 lebih besar dari 5, maka kita ambil angka yang besar yaitu 8. Sehingga akar dari 3364 adalah 58. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.